Intro Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu ya Di video kali ini ibu akan menjelaskan Mengenai persamaan kuadrat Persamaan kuadrat Bentuk umumnya Persamaan kuadrat satu variable Yaitu AX kuadrat ditambah BX Ditambah C sama dengan 0 Dengan A B dan C Bilangan real Dan A nya tidak sama dengan 0 Jadi A nya tidak boleh sama dengan 0 Contoh Contoh yang pertama Atau yang A 2X kuadrat Dikurangi 50 sama dengan 0 Jadi ini merupakan Persamaan kuadrat atau bukan Kita lihat disini Di persamaan ini ada yang dikuadratkan? Tidak ada kan? Ada 1 Ya Variabelnya yaitu X dikuadratkan Berarti ini merupakan Persamaan Kuadrat Nah Yang B Atau yang kedua Contohnya 3X dikurangi 7 Sama dengan 0 Ini persamaan kuadrat atau bukan? Ya betul Ini bukan persamaan kuadrat Ini bukan persamaan kuadrat Persamaan kuadrat Nah yang C Atau contoh yang ketiga ini X kuadrat ditambah 4X Dikurangi 3 sama dengan 0 Persamaan kuadrat atau bukan? Ya betul Ini merupakan Persamaan kuadrat Bagaimana? Sudah bisa membedakan Yang merupakan persamaan kuadrat Sama yang bukan persamaan kuadrat Satu variabel ya Nah selanjutnya Untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya berapa? Tadinya kan bentuk umumnya seperti ini ya Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 Nah Contoh Misalkan kalian menentukan Ada soal menentukan nilai A, B, dan C-nya seperti apa? Contohnya 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5 sama dengan 0 Berarti A-nya yang mana? A-nya 3 B-nya 2 atau min 2? B-nya min 2 Min 2 ya Karena bentuknya umumnya seperti ini Jadi kalau ada tanda min-nya atau pengurangannya Dia jadi disini min 2 C-nya plus 5 Seperti itu Paham? Oke Buka contoh sekali lagi Yang nomor 2 contohnya Min 4X kuadrat ditambah 12X dikurangi 9 sama dengan 0 Berarti A-nya min 4 B-nya 12 atau plus 12 C-nya min 9 Seperti itu Oke Sekian video ibu kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tugas kalian di Google Form ya Selamat mengerjakan Berhati-hati dalam mengerjakan soal Jangan terburu-buru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh